Kalau dari Jobstreet sendiri, kan gue juga beberapa kali suka ketemu ya, ini kayaknya lowongannya, ya dalam quote-unquote ini kayaknya fraud nih, atau scam nih Itu Jobstreet gimana cara buat, supaya filternya, supaya ini lowongannya gak keluar Setelah gue beberapa kali ketemu kayak gitu tuh, eh ternyata tawarannya bukan tawaran kerjaan, ya emang kerjaan sih, tapi kerjaannya bukan yang kerjaan kantoran Kayak misalnya, jadi agent asuransi, jadi dikumpulin tuh semua orang, banyak banget dari lowongan itu, jadi semua yang masuk Dipanggil semua, tapi dia kayak bikin webinar, dan ternyata ujung-ujungnya namarin ngajakin jadi agent asuransi yang dibawah dia Ada case kayak begitu soalnya, pinjol boleh gak buka lowongan di Jobstreet? Selamat datang di Mers Room, kerja terus mati belakangan, bersama gue Andri, dan episode kali ini gue kedatangan Dan orang ini kerja, kalau anda merspam terutama ya, pasti pernah buka websitenya, nyari kerjaan Sawitri, Country Marketing Manager Jobstreet, apa kabar nih? Baik, makasih banget diundang disini, thank you so much Ya thank you, thank you juga udah dateng loh, dipanggilnya Mbak Pipi ya? Panggilnya Pipi aja, biar enak gitu Biar enak ya Kenapa dipanggilnya Pipi Nia Sawitri, gak ada unsur huruf P-nya Beneran nih mau nanya ceritanya Iya, iya, iya Oke, zaman dulu kecil, nonton film Pipi Langström, Pipi The Long Stalking Itu tahun berapa? Ya, iya Aku nama banget tuh, ntar ketauan umur gue Gue yang ketauan ini umur 40 aja, gue gak pernah denger apa lagi yang bawa gue Gitu udah, itu tuh kayaknya cerita dari Swedia Si Pipi itu, anak kecil itu kuat banget, bisa ngangkat orang, pakai pintu gitu Orangnya duduk gitu, jadi gue bilang sama bokap Pokoknya mulai hari ini, mau dipanggilnya Pipi Oh, gara-gara film Film dong Apa lagi Iya, iya, luar biasa Untung kalau nonton Candy Candy dulu ya, namanya Candy Candy nyanganya Kalau jangan Doraemon ya Doraemon, si suka Nah gini nih, gue ngundang lu ya, karena lu kerja di perusahaan yang ya Ini terkenal lah ya, siapa sih yang kerja kantoran, pencari, apalagi yang lagi nyari kerja, gak tau job street lah ya Itu udah pasti top of mind dari orang-orang kalau mau nyari kerjaan baru atau press graduate Tapi pertanyaan gue begini, lu ceritanya gimana bisa kerja di job street? Kalau gue lihat ini kan rekam jejak lu nih, link-in ya Kan lu pernah kerja di marketplace, lu sekarang kerjanya, ini job portal kan Itu gimana ceritanya bisa kerja di job street? Emang job street ada kantor di Indonesia? Oke, ceritanya panjang sih Kalau lihat dari awal, saya sebetulnya sarjana sipil Jadi engineering gitu Gak suka dong kerja di situ, akhirnya kerja di creative agency Gak malang melintang di creative agency ya begitu-begitu aja sampai ada tawaran dari sebuah e-commerce Di mana CMO-nya waktu itu adalah mantan CEO-nya dari gue punya creative agency Jadi akhirnya ya udah ditarik kan Nah setelah itu 2 tahun kaget-kaget dari creative agency pindah ke e-commerce gitu kan Secara operations itu luar biasa besarnya Padahal kalau di creative agency kita mikirin cuma klien 1, 2, 3, 4 gitu kan Cuma ngomongin komunikasi gitu Itu luar biasa belajarnya sampai suatu saat ada yang nawarin dari job street Jadi yaudahlah kenapa enggak? Industrinya kan baru dan sesuai gitu loh sama life purpose aku gitu Apa life purpose-nya? Kebubungan dengan job street? Gak, karena saya tuh dari dulu tuh selalu sangat concern sama kehidupan orang gitu Gimana caranya orang-orang yang di sosial ekonomi di bawah itu bisa naik kelas Dan naik kelas itu lewat edukasi kalau saya bilang Jadi dulu saya sempat lah bikin filantrofi di edukasi ke desa-desa gitu Tapi itu masa lalu ya sekarang lagi enggak dilanjutin gitu Dan menurut saya job street itu apa ya Dia memberikan kail Jadi dia bukan ngasih ikan Orang tuh harus kerja dulu, earn the money Supaya mereka bisa hidup layak Karena setiap kali ada satu pekerjaan itu enggak cuma berdia Dia bisa ngihidupin keluarganya mungkin Dia bisa meningkatkan dirinya sendiri mungkin dia belajar lagi gitu Jadi purpose-nya job street itu sama Dia bilang kan kita di job street itu kan kita harus meningkatkan atau improve Orang-orang supaya dia mempunyai productive life Yang juga membahagiakan buat dia dan juga untuk membuat organization succeed Jadi kalau jaman dulu waktu interview pertama nih ditanya Kenapa mau masuk job street Gini saya dari dulu tuh punya impian nih Bayangin ya perempuan-perempuan di Indonesia ini yang underprivileged Baru lulus SMK Land the first job is the hardest Once you land the first job Pindah kerja tuh gampang Gitu kan Gimana kalau kita bisa Bisa Membantu mereka ini Untuk bisa land the first job Jadi Saya melihat ada jalan Kalau kerja lewat job street itu ada jalan Sambil tetap Kita bekerja ya Sayanya bekerja gitu Karena saya seneng banget kerja terus terang Hobi kerja itu hobi Hobi kerja Oke Yes Ya 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 Gitu Terus pikir lu sebagai marketing ya Yes Country marketing manager Betul Nah itu Gimana cara konekinnya Lu kan menjual apa sebenarnya di job street sih Kalau job street itu kan job portal Apa yang lu jual gitu Oke Sekarang kalau ngomongin job portal Harus ada Dua dong Harus ada kerjaannya Dan harus ada yang ngelamar Iya ya Ini kita sebutnya perusahaan yang cari karyawan Ini adalah calon karyawannya Jadi yang saya jual di job street itu adalah Ini ada media Dimana perusahaan Bisa taruh lowongan kerjanya Taruh lowongan kerjanya Dan kita sebagai perusahaan Job street Akan mencari Menarik Traffic Para pelamar kerja sebanyak-banyaknya Sehingga nanti Perusahaan yang udah pasang iklan lowongan kerjanya Itu dapat Lamaran dari kandidat-kandidat yang sesuai Of course setelah itu Teknologi di belakangnya main ya Ada AI, machine learning Untuk cocokin antara profil Si pelamar dengan profil Dari job description Dari perusahaan Jadi ada banyak lah Dan itu terus-menerus Ditingkatkan Di improve Sama tim produk Dari SIG Jadi SIG itu adalah Yang punya job street Oh SIG group Jadi dia Di Australia Berarti holding company-nya ini berarti Yes Correct Oke Ya 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 Berarti ini job portal Ada perusahaan yang kasih kerjaan Ada orang yang mencari kerja kan Betul Dipertemukan di Portal job street ini Betul Nah terus job street Dapat duitnya dari mana? Revenue stream kita datangnya So far Sekarang dari perusahaan Oke perusahaan nih ya Ya perusahaan Ya anggap aja kita media company Dia pasang iklan disitu Dan dia bayar Itu sesimpel itu Oke Tapi Kedepannya akan banyak Service-service lainnya Yang sifatnya untuk Membantu HR Membantu HR Jadi HR IS lah Sistem-sistem HR Tapi itu masih 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 dalam pipeline ya Jadi sementara ini Memang kita lebih Dapetin Revenue dari perusahaan Yang mau pasang iklan Di job street Oke Berarti kalau ada company Itu buka luang Itu bayar ya? Bayar Bayar? Of course Kalau enggak Bagaimana Kita bisa memberikan Platform Yang Sangat efisien Dan efektif Buat semua pihak Harus ada Ada revenue Masukan Dan tentunya Company juga Untuk bisa dapetin Hal itu juga Harus siap Untuk Invest Dan investment Untuk recruitment Ya melalui Platform-platform Seperti job street Yang dia percaya Bisa mendatangkan Kandidat Karena kan Banyak banget Unstructured hiring Di Indonesia Cuma lewat Text message WhatsApp gitu kan Ya WhatsApp Social media gitu Ditaruh di social media Tapi kan enggak ada teknologinya Nanti begitu Orang lamar Terus Siapa gitu Yang ngefilter Filteringnya tuh Cuma lihat dari email Ya bukain satu-satu CV-nya Itu kan Repot tawati Repot banget Berapa waktu yang dihabiskan Jadi untuk Untuk efisiensi Dari Dan efektiveness itu ya Tetap harus pakai platform Dengan teknologi Yang memang disiapkan Untuk itu Dan untuk dapetin teknologi Yang itu kan We need Modal dong Capital To do that Kalau boleh tahu nih Emang berapaan sih Kalau perusahaan Kalau Ngeiklankan Lowongan itu Wah Rangenya Rangenya macam-macam lah Mulai dari 800 ribuan lah 800 ribu itu apa Dapat paket Atau Gimana Dapat Satu iklan Sama 30 hari Oke misalnya Company A nih Dia buka lowongan Misalnya untuk Kayak marketing lah ya Marketing Apalah gitu Satu lowongan itu 800 ribu tuh Yes Ini yang paling murah Kita juga ada Paket trial Jadi trial tuh Hanya untuk Perusahaan yang Belum pernah pakai Jobstreet Oh oke Karena kita merasa Orang tuh Kalau gak Mencoba Gitu kan Kalau gak mencoba Dia kan gak tahu Iya gak tahu Rasanya gimana ya Gak tahu rasanya gimana Gak punya experience-nya Dan dia gak tahu Benefitnya Gitu Tapi mostly sih Ya tahulah Setiap kali ada Iklan jenis-jenis Tentukan impressionnya Pasti beda-beda Hasilnya Ya kurang lebih Seperti itu sih Tapi kita juga ada Mereka juga bisa Employer branding kan Di dalam platform Dan Caranya Supaya ngefilternya Gampang Perusahaan juga boleh tuh Kasih Misalnya 5 pertanyaan Khusus Buat Buat Kandidatnya Jadi waktu dia filtering Dia filtering Dari jawaban pertanyaannya Bisa Ada juga Fungsi Yang namanya Talent search Dimana perusahaan tuh Bisa mencari Kandidat dari data pool Kita yang besar itu Oh gitu Ada juga kayak gitu Ada Ada Kan mereka kan Jadi kandidat-kandidat Atau pelamar yang masuk Mereka Isi profil Mereka bisa pilih Profil dia mau Boleh dilihat oleh perusahaan Atau Cuman boleh dilihat oleh perusahaan Yang dia ngelamar Nah kalau dia memilih Oh saya bisa dilihat oleh semua perusahaan Jadi perusahaan juga bisa ngecekin Dia punya Profil Iya Iya Berarti misalnya Dia udah Perusahaan ini udah keluar 800 ribu nih Kalau sampai dia bikin Iklan ini ya Gue ngomongnya iklan Ini iklan kan sebenarnya Iklan loang kerjanya juga asal-asalan Berarti dia buang-buang duit sebenarnya Betul Betul banget Jadi ini Edukasi Itu penting banget Dari kita edukasi Pertama Job description jangan ngasal Eh karena suka kopas Gak sesuai dengan kebutuhan dia Ada banyak Banyak Dan kita juga punya Tools yang Udah nyiapin job description Jadi dia bisa kopas gitu kan Tapi kan Gak bisa sembarang kopas Kopas sih kopas gitu Dilihat lagi dong Sesuai gak Kebutuhannya apa Dan dari Kandidatnya juga gitu Sama orang Indonesia Mereka butuh banget kerja gitu ya Itu yang kita lagi edukasi Terus-menerus Jangan brutal lah Kalau ngelamar Jadi kalau ngelamar Lihat job descriptionnya Sesuai gak Dengan kapasitasnya Kemampuannya Orang buat Pengalaman kerja 5 tahun Belum pernah Kerja Dilamar juga Makanya yang namanya AI Machine learning Filter sistemnya Kita ngomongnya Pencarian pintar Itu tuh Harus ada Supaya Jangan sampai Kita interview Orang yang salah kan Iya Karena gue juga beberapa kali Menemukan Kalau di Ini ya HRD Bacot Suka ngomongnya Locker serem Mintanya Speket tuh Betul-betul Kayak Buat Satu Posisi Tapi itu sebenarnya Harus dikerjakan Untuk beberapa orang Asik ya Tapi bayarannya Bayaran UMR Ya makanya Jangan sembarangan Pati kan Kalau enggak ya Kita gak dapetin Talent yang sesuai Sebenarnya Betul Dan abis itu juga Talent mana Yang berkualitas Yang mau Untuk Talent-talent yang Yang ini kan Talent-talent yang Desperate banget Ya talent-talent Kepepet akhirnya Dan lu dapetin Talent yang kepepet Ya hasil juga Hasil-hasil kepepet Ntar resultnya Betul Terus Cuman bertahan Berapa bulan Lu buka lagi Lowongan Betul banget Bayar lagi Ke job street Ya Ya gitu deh Ya Oh gitu ya Berarti sistemnya Bayar ya Itu bayar di awal Berarti itu Setelah dia posting Iklannya Oh setelah posting Soalnya gini Gue tuh pernah juga Maksim-maciman Gue masih ngantor lah ya Gue kan juga pernah Sorting-sorting juga HRD-nya HRD gue waktu itu Bantuin buka Satu lowongan Gila banyak banget Yang lamar Ya ya Betul-betul Banyak banget Jadi gue pernah lihat tuh Halaman dashboardnya Yang buat HRnya tuh Gile Itu juga Mau gak mau Tetep harus dilihatin juga kan Ya dilihatin Tapi kan kita punya filter Iya bisa punya Ada filter juga Kalau mau lihatin satu-satu Ya boleh Tapi kalau ratusan gitu Kan dari Rata-rata kita tuh Antara 250 sampai 600 ya Ratusan lah Tergantung Company-nya ya Nama company-nya Bayangin Kalau dilihatin satu-satu Capek lah ya Ya di filter aja Makanya ini juga ada Trick-triknya Gimana tricknya tuh Ya pertama Kalau Pake pertanyaan itu Kemudian kan Job description-nya Kan jelas Jadi tuh Bener-bener Kita punya Technical Kebutuhan technicalnya Apa sih Misalnya kebutuhan technicalnya Oh ngerti SEO Gitu Gak usah di interview Paling dari semua yang dilamar Maksimum tuh HR Maksimum pengen interview Paling cuma 10 Ya kan Gimana sorting dari 600 menjadi 10 Itu sih Belum lagi Satu perusahaan tuh Rata-rata berdasarkan Kita punya data itu Pasti Upayanya macam-macam sih Dia juga tetap taruh Di website-nya dia Dia tetap taruh Di Instagram personalnya dia Dia tetap taruh Di mana-mana Jadi itu upayanya banyak kan Gitu Nah tapi gini Kalau dari job script sendiri Kan gue juga berapa kali Suka ketemu ya Ini Kayaknya lowongannya Ya dalam quote-unquote Ini kayaknya Fraud nih Atau scam nih Itu job script gimana Cara buat Supaya filter ya Supaya ini lowongannya gak keluar Setelah-setelah gue beberapa kali ketemu kayak gitu tuh Eh ternyata Tawarannya bukan tawaran kerjaan Ya emang kerjaan sih Tapi kerjaannya bukan yang kerjaan kantoran Kayak misalnya Jadi agent asuransi Jadi dikumpulin tuh Semua orang banyak banget Dari lowongan Jadi semua yang masuk Dipanggil semua Tapi dia kayak bikin webinar Dan ternyata ujung-ujungnya Namarin ngajakin jadi agent asuransi Yang dibawah dia Oke Ada case kayak begitu soalnya Ya pastilah Case-case itu ada Tapi Sebetulnya kita udah punya sistem Quality control Pertama-tama Semua yang Yang daftar tuh Menjadi Pemasang iklan Itu harus punya NPWP Harus ada Perusahaannya Bukti-bukti perusahaannya Memang kalau SM Kalau small enterprises gitu Yang apa ya UKM Itu kan mungkin Karena saking kecilnya Nggak punya PT ya Tapi at least kita bisa lihat Dari Kita ngecekin lah Usahanya seperti apa Jadi nggak semua Yang pemasang iklan Itu bisa Pasang iklan Jadi ada juga yang di reject Oh ada juga yang di reject Ada Jadi ada Regulasi-regulasinya Ya panjang lah Regulasi-regulasinya Tapi Selalu ada aja Yang lolos ya Dan biasanya tuh Kita tuh sangat Sangat Mengharapkan Semua pihak itu Ikut membantu Artinya pelamar juga Ikut membantu Kalau emang dia ngeliat Ada yang ini Report lah ke kita Report di website langsung Report kan kita bisa Bisa File report Bisa Ngechat kita Atau bisa Nge-mail Karena kan semua banyak ya Atau via DM Di social media Itu banyak sekali Aksesibel lah Jadi bisa Jadi tuh Sama lah untuk Mengatasi Segala macam Kriminalitas Atau skam Semua masyarakat kan Harus ikutan Kayak Di social media kan Kalau ada yang skam Report dong Di blog dong Di whatsapp juga ada kan Seperti gitu Di chat Juga bisa tuh ya Di report ya Silahkan report gitu Nanti kita akan Take it very seriously Semua report itu Iya soal sekarang nih Lagi rame nih belakangan Gue gak tau lo dapet juga WI atau enggak ya Waktu itu gue sempet juga Ngundang Salah satu korban ya Jadi guest disini Lagi rame Tawaran kerja ini Freelance Iya Dan dia tuh Mengatasi namakan Banyak PT salah satu Jobstreet juga sering dipake Itu namanya Yang kata cuman Nge-like Postingan Instagram Atau nge-like Video Youtube Atau subscribe Nanti Ditransfer duit Nanti setelah beberapa kali Beberapa kali Dikerjain Nanti Dia dimasukin Ke satu grup Nah di grup itu Dikumpulin tuh Nah katanya untuk Dapetin bonus yang ini Harus store duit dulu nih Tapi dia di awal udah dikasih duit Jadi kan seakan-akan Oh ini legit nih Gue dikasih duit Tapi ada tawaran berikutnya Kerjaannya lebih Ini Dapetin lebih gede Tapi gue harus transfer dulu Duitnya Oke Itu Sekarang lagi banyak tuh Gue berapa kali juga di WA Pantasan Ada beberapa tuh WA Mau gak cuman nge-like video Youtube Tapi abis itu Dapet duit 50 ribu Ngomongin banget Satu kali nge-like video Youtube Dapet Iya I don't know Tapi kan kemungkinan dia Mungkin pasang itu di Jobstreet Kan bisa jadi ada kan Kalau pasang itu di Jobstreet Rasanya enggak Karena kan dia mencari Mencari orang Untuk nge-like video Itu bukan pekerjaan Iya Tapi kan Kadang-kadang bisa di Bungkus nih Diedit Misalnya marketing apa Atau apa gitu Dibikin Jobstreetnya Terus pas lagi dipanggil Ya Kita kayak beli kucing lem karung Ya Itu dia tadi Fungsinya tuh Kalau dia udah Company legit Terus Kita udah cek Oke Masuk Ternyata Bisnisnya mungkin Tidak seperti yang Sesuai dengan Regulasi yang ada Tolong aja di report Di report lah pokoknya ya Ya di report Karena itu adalah Salah satu Bentuk Apa ya Social responsibility lah Dari semua orang Kalau ada Tindak kejahatan Mau mengatasnamakan Jobstreet Atau mengatasnamakan klien Nama-nama perusahaan Besar yang lainnya Itu adalah Social responsibility kita gitu Jangan sampai orang Kita udah ketipu Gapapa deh orang lain ketipu juga Jangan dong Atau Kita Mencegah Adanya penipuan Jadi mungkin Makanya kita sibuk banget nih Sibuk Dan gak cuman Sejak ada scam Dari dulu Kita tuh udah Mengedukasi Supaya orang tuh Jangan kena scam Mana ada sih Mau kerja Mesti bayar dulu Jadi Ininya mesti Rasionalnya tuh Mesti dilatih Logikanya Mesti dilatih Terus juga Apa iya Ngaku-ngaku Terus Nge-WhatsApp Kayak gitu Kan kalau dia memang Bener-bener Dari Jobstreet Perusahaan itu Akan menghubungi Melalui platform Nantinya abis itu Yang bilang sih Katanya emang juga lagi BU sih Lagi butuh uang kan Gimana sih Logikanya gak nyampe aku Butuh uang Tapi bayar 20 juta Ya itu dia Jadi di awal Dia ngerjain tuh kerjaannya tuh Dia dibayar tuh 30 ribu 60 ribu 100 ribuan Kan dia dapet duit tuh Dia dapet duit Dimasukin ke grup itu kan Dimasukin ke grup Bisa dapet lebih gede lagi Tapi transfer duit dulu Dan di grup itu Gue gak tau ini orang bener atau enggak Pada rame-rame Kasih foto Udah transfer Jadi dia berpikir Sakan-akan Oh ini bener Dan ada yang kasih bukti Udah dapet juga duitnya dibayar Oke Jadi dia Dia sikat tuh 1 juta Dia gak ada duit Dia masih pengen lagi yang lebih gede Oke Dia minjem pake pinjol Waduh Waduh Itu kalo yang pintar tuh Manfaatin yang sebelum masuk grup tuh Iya Tapi gue juga ngeliat Ternyata banyak juga beberapa orang yang Sebelum disuruh bayar Yaudah Dikik-dikik Apa-apa Yang penting udah dapet duit juga gitu Tapi Ya banyak juga yang kena juga Ya Itulah Sedih dah Karena itu kan edukasi Menunjukkan edukasi Kita tuh masih Substandard ya Untuk hal yang se So obvious itu aja Gak bisa berpikir secara Logikanya gak jalan gitu Jadi itu sih yang Kalo gue suka bilang Karena kita selama ini di sekolah Pendidikan kita tuh Cuman dilatih tuh Untuk berpikir itu Bukan ini Bukan lateral thinking Dan kognitif juga Tapi keliniar Jadi kalo udah ada Bengkok dikit nih Bingung mesti gimana Karena gak ada yang nuntun Sama hapalan ya Iya hapalan Karena gak ada guidance nya Jadi ya Kayak gini-gini Sebenernya korbannya Yang orang-orang kayak gitu Betul Ya kasihan sih Tapi Tapi gue sebetulnya Pas gue dengerin dia cerita Gue antara kasihan Atau gue juga Gue juga merasa Nih orang-orang Kena bodoh sekali Kenapa bisa sampai sebegitunya Ya emang sih lu butuh uang Tapi lu sampai nginjem pinjol Dan bunganya itu Berkali-kali lipat Yes Tapi itu emang Pinjol itu sadis sih Kalo menurut saya ya Itu bener-bener Memanfaatkan Itu marketingnya Luar biasa sih Dia bener-bener Memanfaatkan Keinginan orang Untuk Menjadi sesuatu Menjadi sesuatu Karena memiliki sesuatu Menjadi karena memiliki Jadi What I have Bukan What I am Nah itu tuh yang Menurut gue Marketingnya Jago sih Dia tau Ininya Soft spotnya Orang itu kan Aduh kalo saya punya Tas Ini Itu berarti Orang akan liat gue Sukses gitu Jadi bukan Oh kalo saya mencapai Posisi ini Saya berhasil Capai KPI Itu berarti saya sukses Jadi bukan itu Itu sih yang Salah satu Salah satu teori marketing Juga cari dong Soft spotnya Tapi untuk Bekerja keras Dan mencapai Di titik tertentu Itu kan susah Banyak orang gak mau Banyak orang pengennya Ekspres ya Caranya gimana Apalagi dengan Gempuran Social media ya Semua orang berlomba-lomba Mendapatkan Validasi kan Wah Gue Lagi di Bali nih Liburan Healing Tapi minjem Pelang-pelang bingung Gimana bayarnya Waduh Jangan deh Jangan Akhirnya banyak Kayak gitu Tapi Gue Pinjol Tadi lu ngomong pinjol Pinjol boleh gak Buka lowongan Di job street Pinjol itu kan Ada PT nya Ada PT nya memang Yang terdaftar kan Iya Dan dia apa Ininya kan Posisinya apa Posisi di pinjol kan Macem-macem Ada accounting Ada marketing Ada sales Ada operations Bahkan ada orang tech Engineer di belakangnya Dan pinjol Gak semuanya Negatif Ada pinjol yang produktif Yang dia kasih Pinjaman ke Pengusaha-pengusaha kecil Ke seller-seller di e-commerce Ya dilihat aja gitu Jadi Dipisahin Antara konsumennya Yang gak paham Cara penggunaan Pinjaman online Sama Perusahaan itu sendiri Gitu Menurut aku ya Bahkan Kalau boleh sebut Nama brand ya Misalnya Amarta itu kan Pinjol Tapi kan yang dipinjemin kan Perempuan-perempuan Yang di Marjinal Pengusaha Usaha pupu Usaha tani Ada sampai di pelosok-losok Gitu kan Jadi Not Semuanya Negatif Makanya Tapi terlepas dari itu Terlepas dari bisnisnya apa Kalau balik lagi ke pertanyaannya Boleh Pasang Karena dia legit Mau PT apa PT Apa sih Pinjol yang Yang ke konsumen Yang konsumtif Ya banyak lah Apa gitu ya Yang udah selama Legit Company-nya Yang dicari juga Dapat gaji bulanan Dan oke Gak masalah ya Talk about marketing Karena lu juga Seorang marketer ya Lu ngeliat nih Trend marketing sekarang nih Gimana nih Gila sih Marketing susah banget sekarang Susah banget Susah banget menurut aku Karena Disrupsinya kan Banyak banget ya Zaman Zaman dulu Kita perlu informasi Cuman Liat TV Liat majalah Liat orang Kelar Itu radio ya Kelar gitu kan Zaman sekarang Sejak ada digital Disruption-nya udah mulai Disruption-nya itu Makin pendek Makin pendek Spun-nya Gitu Yang tadinya cuman Oh ada Google Oh bisa search Bisa apa Jadi makin cepat Sekarang udah ada AI Chat GPT Ya kan Jadi sebetulnya Disrupsi Perubahannya yang pesat Banget dan cepat Pastinya Konsumennya juga berubah Kompetisinya berubah Yang tadinya Toko-toko asik aja Tiba-tiba Tiba-tiba Gak nyangka Ternyata e-commerce Dia punya Dia punya Apa Saingan Tadinya kan orang Di e-commerce Mesti gak mau beli Tiba-tiba e-commerce yang asik-asik Eh ada TikTok shop Eh ada apa segala macem Cepat banget Kompetisinya berubah Industrinya berubah Media udah pasti berubah Dan regulasinya berubah Jadi Regulasi itu Yang dulu kayaknya PII Enggak penting gitu Sekarang jadi Penting banget Jadi begitu ada Perubahan yang cepat itu Tapi marketing tuh tetep Menurut Menurut gue ya Tetep sama sih Dasarnya Lo satu Lo punya Mental availability Artinya apa Brand lo tuh Gampang diingat orang Brand lo gampang diingat orang Dan itu gak cuman nama Gak cuman logo Tapi apa produknya Apa layanannya Apa benefitnya Diingat tuh kalau cuman Nama Nama doang gitu Misalnya E-commerce gitu Tapi abis itu Oh iya e-commerce E-commerce apaan Gak tau Itu Sama aja Mental availabilitynya gak ada Kedua adalah Physical availability Dimana orang gampang Membeli Produk lu Atau layanan lu Disitu Nah balik lagi nih Kalau Akhirnya sama aja Trend Tentunya kalau kita Balik ke dua itu Misalnya mental availability Lu punya Branding quality lu Mulai dari brand purpose Lu apa Aset-aset lu apa Kemudian dari Messaging quality Itu Nah ini nih Messaging quality Yang sekarang Jadi susah kan Sama medianya Messaging quality tuh Bukan ngomongin brand Sebetulnya Kalau ngomongin brand Eh ini loh Job street Kita marketplace Kita punya banyak Gini-gini Tapi pada saat Kita komunikasi Kita harus Banyak tau Bagaimana Waktu orang Masuk kategori itu Kapan orang Cari kerja Oh Waktu dia Baru lulus kuliah Oh Waktu dia udah Merasa Perusahaannya Nyebelin Atau Bosnya Ngeselin Atau Dia ngerasa Gajinya terlalu kecil What for Gitu Gua baru Gua baru Mau punya bayi Jadi tuh Kita mesti lihat Semuanya tuh Where Oh gua mau Where itu kan Dimana ya Dia nyarinya gitu Ngapain aja Jadi kalau kita udah punya Tau bagaimana Mereka enter Kategori Akhirnya kita bisa punya Personalized message Yang zaman dulu Belum ada digital Kita gak bisa Nah Personalized message ini Yang Trendingnya ini Mulai dari Melalui sosial Video Termas short form Long form Dan long form itu Kalau zaman dulu Cuman iklan Sekarang video Webinar Ya kan Dan podcast Podcast Right This is a video Kemudian ada Apalagi ya Misalnya kayak Product Review Itu long form Dan itu Lumayan Hasilnya tuh Sangat Sangat bagus ROI nya Dan bisa Saya gak tau Persentagenya ya Tapi ROI nya bagus Leads nya bagus Ininya bagus Tapi short form Juga gila kan Semua Sekarang youtube Punya short form Kemudian tiktok Dan Kita bisa personalize lagi Kalau kita punya Data Lewat EDM EDM kita kan Oh kalau saya ngomong Amang orang yang baru lulus Apa Kita bisa Kita bisa push Kerjaan Apa nih Ini buat kamu nih Buat kamu nih Terus Misalnya Untuk Orang-orang yang udah lama Gak nyari kerja Udah setahun Dua tahun diingetin Lo gak mau pindah Yakin Gitu kan Jadi Kita bisa punya Personalize message Bahkan kita juga bisa punya Journey kan Jadi tuh Orang tuh Paham tuh Mulai dari Kontennya Apa yang isinya Apa aja Toolsnya Medianya Jadi media quality nya Jadi misalnya Mau lewat Sekarang tuh lagi Trend tuh SEO Karena orang itu kan Harus Bisa datengin Maksudnya Brand tuh bisa datengin Traffic secara organic Gak bisa dong Kita bayar terus Sementara kan Hidup makin susah nih Marketing budget Segitu-segitu aja Malah Tendensinya menurun Marketing budget Terutama You know A lot of Lay off Di beberapa company Lately Marketing budget Mereka juga diturunin Artinya apa Whatever Paid Channel Atau Paid Initiative Itu kita harus Sudah mulai mikirin Bagaimana Mendapatkan Organic traffic Organic traffic Itu salah satunya Dapatin lewat SEO Apakah itu SEO Untuk search engine Kayak YouTube Kayak Google Gitu ya Atau social SEO Karena sekarang Orang Nyari aja Udah Di TikTok Pake search Di Instagram Search Gitu kan Jadi itu Mesti Itu Udah Company-company Mengarah ke sana Nah Kalau ngomongin Physical availability Juga Jangan salah ya Physical tuh Gak selalu Offline Physical can be online Jadi misalnya Kita tuh harus ada Branding tuh harus ada Dimana Orang cari Dimana orang cari Jadi kalau orang cari Misalnya champagne Gitu Dimana orang cari Mungkin mostly Nyarinya gak di online ya Karena kan dia buat celebration Buat apa Mungkin carinya di Sampai temen-temennya Di party Dimana Di restoran Tapi kalau orang Cari kerja dimana Oh orang cari kerja Ternyata di Search engine Ya kita harus ada dong Pada saat di Google Kita harus nomor satu dong At least Kalau kita gak punya SEM Kita tetap di page one Nomor satu Jadi tetap harus ada Kayak gitu Kemudian harus stand out Harus stand out Nah ini stand out ini yang susah nih Karena Konten Semua orang Perlomba-lomba Setiap hari mungkin Berjuta-juta Kalau ya Mengin stand out kan Ya stand out itu Berarti discoverability nya Orang kalau search dapet Itu tuh Emang Ya itu Gabungan antara SEM dan SEO Udah Gak bisa Dan banyak video-video Ataupun konten-konten Yang lu lempar keluar Ya Kalau social SEO kan Menggunakan hashtag yang benar Bagaimana Kalau di Instagram Alt text nya harus dimasukin Kalau itu artikel-artikel Yang harus jelas Meta description nya Segala macem Itu tuh benar-benar Harus ngerti banget Jadi tuh marketer tuh Kalau zaman saya Kalau di saya kan memang punya Banyak lah Teman-teman yang ngebantuin Ya team yang ngebantuin Mereka Ahli masing-masing Di technical Masing-masing gitu Tapi Kalau orang-orang yang udah Usia gitu Itu Tantangannya besar banget Karena Harus unlearn Harus unlearn Yang dulu Yang dulu kita pelajari Dan kita percaya itu Terbalik Udah gak bisa lagi dipake Kita harus unlearn Dan harus learn New things Oh sekarang tuh begini Oh ini Ini tuh masalahnya Dan itu tuh kompleks ya Secara technical Dan Trendnya itu Kalau nanya lagi Marketing trendnya itu apa Semua marketing science Itu yang menjadi Menjadi Kuncinya Tapi human touchnya Itu menjadi soulnya Jadi harus married Dan Kalau sekarang ada AI Gampang loh Udah cobain lah Saya sering banget Pake AI gitu Untuk ngecek-ngecek Apa Untuk bantuin Baru pagi ini Saya coba nih Chat GPT Kalau bahasa Indonesia Gimana sih Karena selama ini kan selalu Bahasa Inggris Ternyata luar biasa ya Dia bisa Tolong dong bikinin Konten sosial media ABCDE gitu Dikasih prom-promnya Terus dia bikinin gitu Tapi that's machine Dia bisa jadi tools Yang membantu marketer But you have to put Your brand soul Your brand purpose Jadi harus di inject Ya 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 Bener Gitu Jadi Ya itu tadi ada Marketing science Data Oriented So you You can Share Personalized message Kemudian Lu punya tools Yang juga bisa Ngebantu Untuk mempercepat Akhirnya Ya Gitu Tapi Kenapa jadi ngelantur Pertanyaannya kan Discoverability kan Gak apa-apa Justru gue suka Yang kayak gini nih Gue terlampar apa Dia ngomongnya banyak Tapi gini Yang menarik adalah Tadi kan lu bilang kan Science Marketing science Harus dikawinkan Dengan Humannya kan Tapi gue ngeliat Ada kecenderungan juga Orang-orang jadi lupa Humannya Terutama ini ya Di digital marketing Jadi Ada sebagian orang berpikir Digital marketing itu Is a magic tools Dengan lu Pakai digital marketing Sales bisa naik Marketingnya Jalan bagus Tapi Lupa Kalau yang ditargetin Itu adalah manusia Ya tadi lu bilang juga kan Secara konten Secara caption Message itu kan Makin lama Harus lebih Deeper lagi Lebih deep kan Tapi ya gitu Karena pakai chat GPT ini Udah jadi Kopas doang Padahal sebetulnya Chat GPT itu Bisa lu Customize Semaksimal mungkin Tapi tetap lu harus Lihat Karena ya tadi bilang Bahasa mesin kan Ya Akhirnya Banyak Marketer Karena terlalu Inten sama Marketing science-nya ini Tools-nya apa Hilang nih Human touch-nya nih Padahal ya itu Target lu tuh manusia Gue Kalau ngeliat Iklan Code and Terlalu hard selling Gue males Langsung gue skip pasti Karena gue tau ini Ujungnya pasti lu mau jualan Gue gak Akan dapet Personal touch-nya Emotion-nya gue gak dapet Langsung gue skip Kalau gue ya Kalau gue Ya makanya Orang juga marketing Mesti ngerti funnel ya Funneling marketing kan Dari mulai awareness Mid funnel-nya apa Kemudian bottom funnel-nya apa Ibaratnya kalau di Di job set itu Aware Kemudian dia masuk Ke platform Kemudian dia apply itu Bottom funnel banget Pasti kan komunikasinya Di awareness Mungkin lebih More emotional Ya Lada human-nya Tapi kalau begitu Di bottom funnel Enggak sih Kalau kita banyak Terlalu banyak Emotional Enggak Dia pengen result Kalau udah nyampe situ Apa Udah cepet Dapet kerja gitu Misalnya I'm just saying ya Of course I don't say that Tapi misalnya Kita juga punya Iklan yang Apa ya Sifatnya Untuk Menarik perhatian Itu bergurau Gitu kan Kayak misalnya Eh rambut Rambut lo Apa Rontok Mending ganti Shampoo Apa ganti kerjaan Gue gak mau ganti shampoo Tapi tetep rontok Ganti apa Ganti kerjaan Kita tetep bisa Bergurau kayak gitu Tapi habis itu kan tetep Ditarik gitu Ya Human-nya begitu Tapi habis itu tetep Ditarik Bener-bener Heartsell Heartsell tuh tetep Harus ada Karena kalo gak tuh ROI-nya kecil Bener-bener Akhirnya balik-balik Itu tadi yang dibilang Marketing Science You have the data Analytical thinking Critical thinking All of Apa jenis-jenis thinking Gak tau deh Banyak banget jenis thinking Creative thinking Itu harus main Karena data is data But how you analyze Is how you win Kadang-kadang kalo kita liat Cuman permukaannya doang Gitu Analyze data Tapi mungkin kalo Wah kita cross-step Kesana kemari Uh ternyata ini Ininya Yang bener Datanya Jadi gak liat di permukaan Habis itu Baru deh Masukin Message yang bener Apakah perlu Heartsell Atau gak Heartsell Kalaupun Heartsell Itu apa Yang diomongin Gitu Tapi Balik lagi ke Human Yang Human soul Harus ada Itu satu Ya kita harus Bener-bener kayak ngomong Sama Temen Dengerin aja Lu mau gak dengerin orang Ngomong gitu Ke diri sendiri Kalo gak mau itu Berarti Jangan Kedua Itu juga Yang namanya Ngomong itu Gak selalu sama diri sendiri Kenapa Targetnya Kadang-kadang Lebih muda Orang suka lupa Gitu Ada lebih tua Orang suka lupa You are not talking to yourself Tapi Menurut aku Filter pertamanya Kalo Lu diajak ngomong gitu Mau gak Tapi abis itu Oke sekarang target lu adalah Beda Beda Kohort Beda Ekonomi kelas Beda Kota Beda apa Itu mesti Dicek lagi Jadi emang Human Humannya itu Bener-bener Harus Very Segmented to the target Dan tetep memasukkan Brand soulnya kita Jangan sampai Brandnya kita tuh Ilang Ibaratnya Kita ngomong A Tapi Cara ngomongnya Kayak brand B Kan orang suka Pindah-pindah kerja Kayaknya masih kebawa Kayaknya masih kebawa Iya gitu Jadi Kurang lebih gitu sih Iya Menarik Karena gue Belakang menemukan Kayak gitu tuh Orang akhirnya terlalu Over Apa ya Overrated digital marketing Tapi itu tadi Gak memahami Audiensnya siapa Audiensnya manusia Ya kan lu pake Misalnya Facebook ads Google ads Bukan berarti serta-merta Orang pasti akan langsung Beli Barang lu Iya Atau pake produk Itu marketing science Digital marketing Itu juga teknikalnya Banyak banget kan Even targeting Pada saat lu Setting aja Itu kan banyak sekali ya Dan bagaimana kita set Di Set di Platform media Dan bagaimana Kita set di Back end kita Karena kan Supaya bisa ditekkan Jadi kita juga mesti Mesti Pinter lah Mesti benar-benar Punya orang yang Pas gitu loh Untuk posisi Posisi tersebut Kalau enggak Ya udah Enggak 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 dicari Too many brands Out there Right Iya benar Dan semua berlomba-lomba Ingin didengerin Ingin dinotice Betul Tapi kan enggak semua brand Akhirnya bisa dinotice kan Kayak balik tadi Mental availability itu Ada seratus brand Tapi orang mana ingat Brand yang ke seratus Orang ingat paling Satu sampai lima So be the top of mind Atau paling enggak Di unaided awareness Orang enggak perlu Ditanya Tahu brand ini enggak Enggak perlu ditanya gitu Udah ada di kepala dia Itu aja sih Bimben yang mencapai Kesitu Dan bagaimana mempertahankan Mempertahankan itu Yang jauh lebih susah Yes Apalagi kalau misalnya Kadang-kadang kan ada brand Karena ada suatu trend kan Kayak trendnya udah hilang What you gonna do Bisa enggak Lu tetap bisa di level yang sama Tapi memanfaatkan trend Yang udah lewat nih Berarti kan harus ada trend baru Itu tuh Yang jauh lebih susah Trend baru atau diversifikasi Service Product Portfolionya digedein Bisa juga Kan ada juga yang Kayak jasanya tuh kayak Aduh udah ngepake deh Ngapain gitu Kan bisa ya Jadi Ya gitu lah Cepet banget perubahannya Makanya Makanya nih kayak Marketing Marketer nih Harus Kerja keras udah pasti ya Hygiene Tapi kerja serdas Itu juga Wajib Tapi kerja keras doang Tambah kerja serdas Gak bisa Kerja cerdas doang Tambah kerja keras Gak bisa Ya emang harus di combine Gak bisa Memang kalau salah satu doang ya Ya Ibaratnya kalau yang juga Sekarang diperdebatkan tuh Pilih mana Generalis atau spesialis Gue bilang Dua-duanya Jangan jadi salah satu Lo jadi generalis Lo gak bisa apa-apa Sebenernya Cuman tau permukaan doang Tapi ketika lo jadi spesialis Lo gak bisa Susah untuk Adapt dengan Hal-hal baru Atau hal-hal yang di luar bidang lo Mending jadi dua-duanya Emang bisa Bisa Kenapa gak bisa Coba Itu kan namanya skillset Jadi saya nanya dong Itu kan namanya skillset Ya kayak besar gede deh Gue dikenal sekarang Sebagai seorang podcaster Terasosiasi dengan e-commerce kan Ya orang ngeliatnya Gue spesialisnya podcaster Tapi kan Ilmu Yang gue pake disini kan Ada ilmu marketing Ada ilmu branding Psychological Communication Ya tadi juga ilmu radio lah Ya tadi kan yang gue terangin ke lu kan Gimana cara mengubah toon suara Itu gue combine Jadi satu skillset Betul Ilmu networking Gue ngundang orang kan Gue gak bisa cuman ngundang Misalnya Oh pake cat GPT aja lah Undangnya Kalimatnya Gak bisa Gue harus personalize Orang-orang beda Tiap orang yang gue undang beda-beda Betul Gue gak mungkin undang CEO Bluebird Dengan gaya bahasa yang sama Dengan orang yang mungkin Habis kena layoff Iya Itu kan beda Benar-benar Iya kan Benar-benar Ya menurut gue ya udah Jalanin aja dua-duanya Cuma udah gitu Terlalu pusing Terlalu sibuk Memperdebatkan Mana generalis Mana spesialis Terlalu sibuk juga Memperdebatkan hal-hal Yang menurut gue gak penting Kerja cerdas Itu kerja keras Iya Tapi menurut gue ya Harusnya tuh perusahaan sekarang tuh Kan perusahaan tuh orang semua mau Naik ya Company laddernya gitu kan Kalau bisa tuh yang spesialis tuh Juga dikasih Tempat gitu Jadi ada perusahaan-perusaha yang mengasih tempat Ya udah Saya emang gak mau di managerial position Tapi gue sangat bagus Di ini Aku sangat bagus Di selling Jadi sales Tapi tolong dong Naik terus dong Promot dong Tapi gue tetep di sales Gue gak mau jadi Sales director Karena gue harus Manajin orang Dan Di IT juga Kan ada orang-orang yang Gue mau spesialis Seperti itu Dan sometimes Orang yang spesialis Tiba-tiba Karena dia bagus banget Dipindahin ke managerial Tiba-tiba jadi Drop Ada yang kayak begitu Tapi kan Itu pilihan ya Kalau gue ditanya Mau pilihan mana Gue akan ambil dua-duanya Karena Ya kan Lalu jangan bilang Marketing aja kan Sekarang makin lama Makin ini kan Perubahannya cepat kan Kalau gue gak berubah ya Kalau ini konteksi di gue Kalau gue gak berubah Gue gak bisa adaptasi Gue ketinggalan Ini juga hal yang Pernah ditanyakan Temen SMP gue Banyak yang Seangkatan gue Itu ya Hidup mereka Ya mungkin udah Pada settle lah ya Tapi yaudah Mereka gak mencoba Hal yang baru Mungkin ya kerja Tetep Ketika kerjaan mereka Tapi temen SMP gue nanya Lu ngapain Ngambil field kayak begini Karena gue Mau adapt dengan Zaman Gue gak mau Ketinggalan gitu loh Gue gak mau Gue gak mau karatan Jelas kan tuh Sekarang jadi kayak begini Luar biasa Tapi gini Balik lagi ya Karena kita juga Ngomong konteksnya Di job street kan Job street kan juga Sekarang banyak Lowongan-lowongan Yang gue juga lihat Dulu yang posisi-posisi Dulu tuh Kerjaan yang dulu Gak ada Sekarang jadi banyak banget Dan itu juga Salah satu perubahan Yang juga harus Job street lakukan Untuk melihat Ini trendnya lagi apa nih Betul Ya itu tadi Perubahan teknologi yang cepat Membuat roles yang lama Tiba-tiba gak ada Hilang Ada automation kan Ada AI Tapi abis itu juga ada roles baru Jadi jangan takut Tiba-tiba ini berdasarkan Kemarin survei kita Dengan BCG tuh Ada 150 juta Roles baru Dalam 5 tahun ke depan Di bidang tech 150 juta Ya seluruh dunia Karena BCG itu Waktu kita Survei kan Global Di Indonesia sendiri Sekitar 60 ribuan lah Jadi Ya Jangan takut Tapi Takut lah Kalau kamu gak mau belajar Setuju Itu aja Iya bener Eh Sekadang-kadang orang Sering ngeluh ya Kerjaan susah Ya sebenernya Lunya aja yang memang Gak mau kerja Atau males Kerjaan beneran ada aja Itu tuh Kalau kita belajar Makin kita belajar Makin kita gak tau Dan itu tuh kayak Aduh Ya Allah kok gue gak tau ya Panik gitu Panik Uh nyari-nyari Siapa-siapa yang tau Ajarin dong Ajarin So my mantra itu Please educate me Tolong dong educate gue Ini gue gak ngerti ini Gue gak ngerti itu Tapi dari situ Jadinya Enak Dan abis Abis gue di educate Gue sering berusaha Menjelaskan itu lagi Ke orang lain Supaya gue inget sebetulnya Iya Bener-bener Kadang menulis kembali Atau mencoba menjelaskan Kembali ke orang lain Itu adalah part dari kita Belajar sih Betul Dan itu perlu diulang-ulang tuh Gak bisa cuman sekali Dua kali doang Karena kalau gak Gak ngelotok di otak Soalnya ekologa Gak inget Gak inget Bener-bener Ngomongin Terus sampai hari Di kepala Ingat Mungkin apa yang orang yang dengerin Juga sampai bosan kali ya Kita ngomongin itu mula Tapi sebenernya itu bagian dari kita Coba menguasai Dan memahami Betul Dan ya Akhirnya ntar ya kita praktekin Kalau berhenti dimenguasai Memahami doang Akhirnya cuman Itu udah next level lagi tuh Praktekin Iya Kalau gak cuman mentok disitu Akhirnya cuman Jualan kelas doang Akhirnya Betul Kan kayak Gue tuh Aduh pengen banget ya Jadi pengusaha gitu Punya usaha sendiri Pengen doang Kalau next level kan Kayak lu Bikin Dilakuin Sebenernya gini Bikin itu ya Gak usah harus yang Mewah-mewah dulu Atau yang ribet-ribet dulu Gue as simple dulu Awal mulai podcast Ya pake handphone aja dulu Atau pake webcam kamera Di laptop Tau gak Apa impactnya Kepada marketing Atau marketer Karena entry barrier To create a media Is very low Lu bisa cuman modal handphone Modal wifi Lu punya media Bayangin Saya mesti pake media siapa nih Gue mesti beriklan dimana nih Atau gue mesti Partnering sama siapa nih Atau e-commerce Atau influencer ini Atau Apa ya Content creator ini Bahkan sekarang tuh influencer Kalau menurut saya udah mulai less effective ya Orang Kalau brand tuh Lebih suka sama content creator Yang Punya Yang edukatif lah Ya Yang Value nya jelas sih Orang Apa nih value nya Kalau influencer terlalu general Kebanyakan akhirnya kan cuman Foto-foto Video-video Ketika hari-harinya Tapi followers emang banyak Kalau dia nge-post Sopo tuh likes-nya banyak Tapi Ya buat gue sih Sometimes itu vanity metric Kadang-kadang gak ada gunanya juga Kalau gak ada details kan Ya itu Tergantung Balik lagi Tujuannya apa Rich Okay rich fine gitu Tapi Habis itu long term nya Dapat gak Iya Karena ujung-ujungnya Harus dapet duit dari situ kan Revenue nya kan Karena lu udah spend money nih Ke orang-orang tersebut nih Betul Makanya itu juga Kalau gue liat ya Kenapa tiktok shop Itu maju banget Karena kenapa Lu bisa pake personasi apa nih Di kamera nih Dia yang jualan nih Misalnya Public figure atau influencer Dia yang jualan kan Kita liat seberapa Banyak dia bisa jual nih Barang-barang ini Itu keliatan Oh nih di kartu udah banyak nih Oh berarti memang dia jago jualan Pake dia Pake dia pas Tapi kan kalau cuman post Di social media gitu kan Gak ketauan Ya makanya video That's the trend Live streaming Gila sih Gokil Kemarin gue gini ya Ngombrul sama Tirta ya Dokter Tirta ya Dia cerita sama gue Kayak Anang Anang Hermansyah Jualan disitu Arman Maulana jualan disitu Gila Jualan Jualan Tapi mereka Public figure kan Mereka jualan Of course Ritz udah pasti gede tuh Karena mereka public figure Kita liat Seberapa hebat nih Mereka bisa convert ke sales Langsung Malah gue sekarang liat trendnya ya Funnel kan Kita kenalkan begini Bentuknya ya Gue malah liat sekarang ya Funnel tuh Pelan-pelan tuh udah gak begini lagi Tapi mulai bentuknya tuh ke lingkaran Jadi kadang dari awareness doang Bisa langsung ke sales Apa nih Jadi ke lingkaran Kadang-kadang Ini awareness Langsung ke sales Ini dilewatin semua Karena ada media-media baru Kayak begitu Dan karena secara gak sadar Itu juga create awareness Makanya nih budget branding awareness Banyak company turunin Saya gak tau presentasinya Tapi gue liat Banyaknya yang branding awarenessnya turun Jadi dia memang mainnya di conversion Gak harus paid ya Conversion tuh ya bisa lewat yang kayak tadi Live video Atau apa gitu At the end of the day sama Mereka juga create awareness Cuman Memang Create awarenessnya Kan kalau kita pakai branding awareness kan Message-nya kan emang di Dicekokin gitu ya Kalau disitu kan Harus nonton Sepanjang biasa Sampai akhirnya Oh Ternyata kalau brand X itu artinya ini Stand for this Itu sih yang Ya Kita harus ngikut Takutin zaman sih mau gak mau We have to ride the wave Caranya kanan kayak begitu Kalau against the wave mau mati Iya Gak bisa Iya Gokel Tapi ini omperolahan yang menarik banget Karena Ya gue Karena field gue juga marketing ya Dan branding ya Gue Kalau ngomongin hal ini Gue suka banget Karena Banyak selalu banyak hal baru sih Untuk marketing dan branding ini Hari ini apa Tentu Minggu depan Atau besok Beda lagi nih Kayanya ini Ya itu yang selalu Saya takutin tuh Tiap hari Oh ada apa lagi nih yang baru sih Ya kayak ngomongin chat GPT gitu Baru gitu Baru trend gitu kan Waduh Ini Apa ya yang Apa yang akan terjadi dengan adanya ini gitu Opportunity masih banyak menurut gue Asal kita rajin ngulik aja sih Rajin ngulik Dan menurut gue ngulik pun juga Better personal aja Personalize dengan sesuai dengan gaya lu Atau gaya brand company lu Karena kan nih teknologi juga Sebenernya teknologinya gak baru Tapi kan baru mulai dipakai secara Ini ya Kebanyakan orang itu kan Desember tahun 2022 ya Ya udah Kulik aja sendiri gitu Ya tapi The more we fit them With our brand Kan dia makin banyak dapat info Iya Dan dia learningnya kan lebih cepat dari otak kita kan Ya kan itu kan Ini imagine ya Jadi Udah nature nya AI kayak begitu kan Mesin learning juga sama kan Nature nya juga begitu Jadi ini juga perlu hati-hati nih Buat Menurut saya ya perlu hati-hati Apakah kita perlu Mengeluarkan benar-benar nama brand kita Kita kan bisa masking Bisa Kemudian juga Itu sampai ahlinya AI loh Yang aku denger mereka bilang Ini AI ini Kayaknya harus agak direm dikit deh Karena regulasinya belum nyampe Belum Regulasinya tuh Sampai dimana gitu Iya Itu juga kan Bisa loh kita Mempertanyakan hal-hal yang untuk kriminal Dan dia bisa jawab Iya Tapi kayaknya gue mulai ngeliat Kalau di chat GPT ini deh Mulai dibatasi nih Kalau hal-hal yang di luar itu Mereka gak mau jawab tuh Si chat GPTnya gak mau jawab Karena itu ada Jadi mereka tuh dikasih inilah Ada beberapa terms and condition gitu Gak bakal bisa jawab I don't even dare to type ya Untuk ngecek Karena gue banyak penasaran Gue juga suka nanya Ini Gak bisa dikasih Oh ini informasinya belum ada Oh ini belum ini Jadi kadang-kadang gue suka iseng aja Gue coba-coba hal Luar biasa Gue gak berani Gue gitu gak berani Gue ada jejak digital Hal yang aneh-aneh Gue suka tanya-tanya ke chat GPT Tapi sometimes Lo bisa bikin Ini gue juga sering share ya Sebagai menutup juga nih Gue sering pake chat GPT Untuk bikin copywriting Itu gue bikin promo sedetail mungkin Gue sesuaikan Supaya gaya bahasanya tuh sama Kayak gue lagi ngomong In bahasa Indonesia? In English Kalau bahasa Indonesia Masih agak terbatas Jadinya bahasanya kayak bahasa yang kaku In English Kayak gue lagi ngomongnya jadi kayak gaya bahasa Kayak gaya gue Ya sarkas gitu kan Sometimes Kalau orang bilang Itu bisa loh Jadi ketika gue lempar itu ke konten Akhirnya jadi gaya bahasa loh Orang mengira itu memang gue yang nulis Padahal tuh gue pake AI Karena lo sering feedback kan? Enggak gak Jangan gitu dong ngomongnya Gue juga sering feedback Sering gue edit-edit memang Jadi gue satu Misalnya satu copywriting itu Gue bisa dapet sekitar 3-5 ini Terms yang berbeda Walaupun sebenarnya itu topik masih sama ya Jadi gue coba utak-utik sampai sebegitu Ya itu Jangan menjadikan dia saingan Tapi jadinya dia tools Yang membantu Iya Kalau lo Melawan AI Lunya dibawa AI Ya repot Yoi Oke deh Thank you ya Vivi buat ngobrol-ngobrol Keren banget Ternyata Country Marketing Manager Joprit ini Emang ini Gak kaleng-kaleng Emang ini Kaleng biskuit Kaleng kong-kong enak tuh Isinya apa dulu? Gak lebih rengginang ya Gak lebih rengginang ya Gak lebih biskuitnya lah Oke Mantap Mantap lah Ada Ada apa lagi gak nih Joprit? Mungkin planning-planning baru nih Sebagai penutup nih Ada mau bikin apa gitu Planning-planning baru Planning-planning barunya Ntar aja deh Ntar aja Karena nanti Masih dalam persiapan Dan nanti kalau ada Aku share Oh gitu Tenang aja Dan yang pasti Joprit itu punya banyak Apa namanya Proprietary Research Jadi ada Outlook Misalnya kemarin Future of Recruitment Future of Recruitment for Tech Itu tinggal download aja Di Joprit Dan itu tuh Datanya Robas banget Oh oke Jadi bisa dipakai buat your content Kayak gitu sih Try Dan itu Satu lagi nih buat kandidat nih Buat pelamar Tools-nya Jadi Joprit itu gak cuman buat nyari kerja Disitu ada interview Simulasi interview Bisa di record Oh gitu Kenapa ya Kalau interview perlu di record Karena Kalau gak di record Kita cuman ngapalin dicermin Habis itu kita gak bisa lihat lagi Bagaimana kita Gesture kita Bagaimana Kita menjawab Kayak saya begini kan Gak tahu nih Sebetulnya Gesture saya Oke apa enggak Cara menjawab oke apa enggak Tapi kan kalau dilatih terus-menerus Banyak lah Tools-toolsnya salary Ngecek salary Orang kan kalau ditawarin gaji kan Gross Ya kan Jadi Masukin aja gaji grossnya Nanti ketahuan Berapa sih Ininya Potongannya Terus ada explore gaji Jadi dia bisa lihat Kayak Apa ya Gajinya itu Sesuai dengan standarnya Gak di industri itu Dengan di level itu Nanti dia bisa bandingkan Kalau dia kerja di industri lain Artinya sama-sama Akunting Kalau kerja di industri manufaktur Atau kerja di industri Mining Tentunya beda Gajinya Lokasi dimana juga Tentunya beda Jadi Tools-toolsnya dipakai Ada learning platform Namanya Sigmax Itu short video Boleh loh ngisi Short video Format Untuk Untuk belajar Kayak 5 menit Gitu Ya Kapan-kapan lah kita kerjasama Untuk itu Ya boleh lah Kita mau open for opportunity ya Yang penting kan Cuan ujungnya Ya mantap Cuan itu penting Oke lah Gue sekali lagi thank you ya Buat pipi Buat sharingnya Buat insightnya Gue harus tutup di dulu nih Untuk merge room episode kali ini Kita jumpa lagi di episode berikutnya Bye Bye